Grup band Metal Voice of Baceprot atau VUB terus menancapkan nama besarnya di berbagai negara di penjuru dunia. Marcia VUB dan kawan-kawan bahkan sudah berhasil menempatkan namanya di industri musik metal Australia setelah diliput media yang sangat berpengaruh di negara itu. Para personil Voice of Baceprot diberitakan oleh media papanatas Australia, yakni ABC, beberapa hari yang lalu. Sesi wawancara yang dilakukan para anggota VUB dengan media ABC juga menghadirkan sangat banyak sudut pandang yang sangat menarik dan mengagumkan. Salah satunya adalah tentang konser Voice of Baceprot yang diselenggarakan dalam festival musik Glastonbury di Inggris pada tanggal 28 Juni yang lalu. Dalam wawancara dengan ABC, Siti VUB dan kawan-kawan merasa sangat kaget karena mereka masuk ke dalam daftar bintang tamu konser musik Glastonbury. Tiga musisi metal asal Garut itu mengaku tidak pernah memasukkan Glastonbury ke dalam daftar festival yang akan mereka ikuti. Bahkan, Marcia menyebut tampil dalam salah satu festival musik terbesar di dunia itu adalah impian yang terlalu tinggi bagi mereka. ABC juga membahas tentang konser VUB yang pada tahun 2022 lalu pernah diselenggarakan dalam festival musik Weken Open Air di Jerman. Menurut media papan atas Australia itu, penampilan Voice of Baceprot dalam Weken Open Air disaksikan sekitar 75 ribu penonton. Di dalam wawancara dengan ABC, tiga musisi terbaik lagu-lagu metal itu mengaku sempat berpikir harus menjalani berbagai tahapan terlebih dahulu sebelum akhirnya tampil dalam Glastonbury. Para anggota Voice of Baceprot atau VUB juga mengaku selalu bersemangat saat mendapatkan kesempatan manggung, terutama jika di luar negeri dengan penonton yang masih belum memahami soal hijab dan Islam. Mereka mencontohkan ketika membawakan lagu-lagu VUB di negara-negara barat, di mana Islam sering mendapat citra yang buruk akibat pemberitaan dan penggambaran di media. Saat melakukan wawancara dengan ABC, Marsya dan kawan-kawan mengaku ingin membawa citra Islam yang baru saat mereka menyanyikan lagu-lagu Voice of Baceprot di luar negeri. Menurut Marsya, di Amerika dan Eropa justru yang dikenal adalah orang-orang Islam yang kasar dan konservatif. Padahal itu bukanlah salah ajaran agamanya, tetapi kembali ke orangnya. Nah, kalau menurut pandangan kalian, bagaimana dengan wawancara antara Voice of Baceprot dengan media asal Australia yakni ABC? Tulis komentar kalian dan jangan lupa like, share, serta subscribe channel Youtube Keresuan Musik agar kedepannya kualitasnya semakin baik ya. Terima kasih telah menonton!